Berkaitan dengan hoax yang kemarin berkembang, itu satu masalah yang penganiayaan. Satreskrim Polres Tarekan saat ini telah melakukan takedown dua video hoax yang beredar di media sosial terutama di kalangan masyarakat kota Tarekan. Dua video tersebut merupakan video penganiayaan dan juga ujaran kebencian. Kasat reskrim Polres Tarekan Ibtu Muhammad Aldi mengatakan, hingga kini tidak ada ditemuinya video hoax mengenai COVID-19 di wilayah kota Tarekan seperti hoax di beberapa daerah yang sempat viral di media sosial. Aldi menjelaskan, proses hukum menanti jika ada didapati masyarakat yang menyebar luaskan berita hoax. Masyarakat pun diminta aktif mengawasi penyebaran video hoax di media sosial. Jika nantinya ditemui, dapat melapor melalui Kalsenter 110 atau bisa langsung mendatangi Polres Tarekan. Oke ini kami mengambil langkah preventif lah. Mengambil langkah preventif untuk menyampaikan permacarakat agar lebih selektif dan juga dapat menyaring informasi-informasi yang mereka terima. Walaupun memang ada pelanggaran yang dilanggar di situ, pasti akan kita tindak lanjut.